assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku kicau mania dimanapun berada kita berjumpa lagi dalam channel saya tanjung kicau kawan-kawan pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang cucah hijau mini kawan-kawan saksikan videonya sampai habis kawan-kawan jangan lupa like dan subscribe video ini tidak mudah video ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan kecamannya dimanapun berada sahabatku kecamannya dimanapun berada burung cucah hijau mini merupakan salah satu keluarga dari cucah daun kawan-kawan di habiter aslinya burung cucah mini ini adalah burung pemakan buah-buahan sama seperti keluarga cucah daun lainnya kawan-kawan namun yang membedakan cucah mini dengan burung cucah hijau kawan-kawan secara postur burung ini hampir sama persis mirip dengan burung cucah hijau kawan-kawan namun yang membedakannya adalah ukuran tubuh apabila burung cucah hijau sendiri memiliki ukuran sekitar 21-22 cm burung cucah hijau mini hanya memiliki ukuran sekitar 17 cm saja kawan-kawan burung cucah hijau mini ini kawan-kawan tersebar untuk di Indonesia sendiri itu adalah di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera kawan-kawan sedangkan untuk di Pulau Jawa burung ini belum begitu populer kawan-kawan mungkin karena memiliki postur yang kecil dan belum ada kelas untuk bertanding atau kontesnya kawan-kawan namun meskipun demikian burung cucah hijau mini ini kawan-kawan diklaim oleh sebagian kicauannya merupakan burung yang sangat pintar kawan-kawan selain bisa digunakan untuk burung masteran burung cucah hijau mini ini juga mampu menirukan suara burung kicau lainnya kawan-kawan apabila dia dirawat dengan baik dan diberikan asupan nutrisi yang baik burung ini akan menjadi cukup istimewa buat kita para pecinta kicau kan kawan termasuk untuk volume suaranya walaupun dia berbadan kecil tapi volume kicauannya tidak kalah dengan cucah hijau sendiri kan kawan-kawan perlu kita ketahui bersama kawan-kawan ku sahabat kicauannya dimana pun berada burung cucah hijau mini ini saat ini hampir terancam kawan-kawan jadi dalam liar burung ini sudah cukup jarang ditemui jadi saya berpesan kepada kawan-kawan kicauannya dimana pun berada apabila kawan-kawan memelihara burung cucah hijau mini ini leharalah burung ini dengan baik kawan-kawan dijaga dengan baik agar tidak mati kawan-kawan sehingga tidak mengurangi populasinya yang ada saat ini langsung saja masuk pada pembahasan pertama kawan-kawan apabila kawan-kawan kicauannya dimana pun berada khususnya yang baru memulai hobi di dunia kicau dan belum sama sekali mengenal burung cucah hijau mini ini kawan-kawan saya akan membagikan beberapa tips tentang perawatan burung cucah hijau mini ini kawan-kawan untuk yang pertama apabila kawan-kawan sudah memiliki burung cucah hijau mini pada pagi hari kawan-kawan dapat melakukan pengembunan kawan-kawan pengembunan dapat mulai dilakukan pada pukul lima pagi atau pukul setengah enam pagi kawan-kawan tidak usah terlalu lama mungkin sekitar 30 menit atau satu jam saja itu sudah cukup kawan-kawan selanjutnya setelah kawan-kawan melakukan pengembunan kawan-kawan dapat melakukan pemandian terhadap burung cucah hijau mini ini kawan-kawan untuk proses pemandian kawan-kawan dapat melakukan dengan cara penyemprotan atau menggunakan keramba mandi kawan-kawan itu tergantung karakter burung kegaraan kawan-kawan masing-masing apabila kawan-kawan melakukan proses pemandian dengan menggunakan semprot saya sarankan kepada kawan-kawan untuk melakukan penyemprotan menggunakan setelah semprot yang halus kawan-kawan atau semprotan embun hari ini ditujukan untuk burung cucah hijau mini ini agar tidak takut atau stres ketika disemprot dengan air kawan-kawan sedangkan apabila kawan-kawan memandikan burung cucah hijau mini ini dengan menggunakan keramba mandi kawan-kawan dapat tinggal memasukkan saja burung cucah hijau mini ini ke dalam keramba mandi yang sudah disediakan kawan-kawan kawan-kawan dapat membiarkan proses pemandiannya selama 30 menit kurang lebih kawan-kawan sambil melaksanakan proses pemandian kawan-kawan dapat melakukan pembersihan pada sangkar burung cucah hijau mini ini kawan-kawan disamping itu kawan-kawan juga dapat mengganti air minum dari burung keliaraan kita ini dan pemberian pakan atau ekstra pudingnya kawan-kawan untuk burung cucah hijau mini ini kawan-kawan saya sarankan untuk selalu memperhatikan kebersihan air minumnya kawan-kawan hal itu akan sangat berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya burung ini menjadi gacor di tangan kawan-kawan sedangkan untuk pemberian pakan apabila kawan-kawan baru mendapatkan burung cucah hijau mini ini dari saya ambilkan kawan-kawan dapat mengajari burung cucah hijau mini ini untuk memakan furban kawan-kawan mungkin tidak bisa secara langsung tentunya harus melalui beberapa proses untuk melatih burung cucah hijau mini ini bisa memakan fur secara mandiri kawan-kawan jadi dalam proses mengajari burung cucah hijau mini ini memakan fur kawan-kawan kawan-kawan dapat mencampurkan kroto atau buah-buahan ke dalam cepuk fur yang kawan-kawan sediakan untuk burung cucah hijau mini ini kawan-kawan disarankan untuk tahap belajar kawan-kawan memberikan fur halus saja kawan-kawan fur halus ini dapat kawan-kawan jumpai atau dapat kawan-kawan beli di kiosk-kiosk burung atau kiosk-kiosk pakan burung yang ada di sekitar tempat tinggal kawan-kawan masing-masing untuk mencampurkan kroto kepada fur halus ini kawan-kawan kawan-kawan disarankan tidak memberikan furnya terlalu banyak kawan-kawan sedangkan untuk pemberian kroto nya itu dua kali dua kali lipat lebih banyak daripada furnya sendiri kawan-kawan jadi istilahnya itu 2 banding 1 kawan-kawan selanjutnya kawan-kawan dapat mencampurkan atau mengadu kroto ini dengan furnya dan kawan-kawan dapat langsung memberikan kepada si burung cucah hijau mini ini kawan-kawan alternatif kedua kawan-kawan juga dapat mengajari burung cucah hijau mini ini memakan fur dengan mencampurkan fur halus dengan buah-buahan kawan-kawan kawan-kawan mungkin dapat memotong buah-buahan seperti papaya, pisang kepo atau buah hapel kawan-kawan kawan-kawan dapat mengotong atau mencincang buah tersebut berupa kota-kota kecil kemudian kawan-kawan mencampurkan juga buah-buahan ini dengan fur halus tadi kawan-kawan untuk takarannya sama seperti pemberian kroto tadi 2 banding 1 kawan-kawan insyaallah dengan cara seperti itu burung cucah hijau mini ini akan segera terbiasa memakan fur kawan-kawan kawan-kawan akan dapat mengetahui burung ini sudah memakan fur atau tidak dengan melihat dari kotorannya nanti kawan-kawan setelah kawan-kawan selesai membersihkan air minum mengganti air minumnya membersihkan kandang dan memberikan pakan kawan-kawan dapat melanjutkan dengan penjemuran kawan-kawan untuk penjemuran cucah hijau mini ini dapat kawan-kawan lakukan selama 2 jam atau 3 jam saja itu sudah cukup kawan-kawan dan saya sarankan proses penjemuran kawan-kawan sudah selesai sebelum pukul 11 siang karena penjemuran diatas jam 11 siang itu kurang baik untuk burung peliharaan kita kawan-kawan setelah kawan-kawan selesai melakukan penjemuran kawan-kawan dapat memasukkan burung peliharaan kita nih kembali ke dalam rumah kawan-kawan selanjutnya kawan-kawan bisa melakukan pengerodongan dan melakukan pemasteran selama 1 atau 2 jam pada sore hari kawan-kawan dapat melakukan penganginan sekitar pukul 4 sore atau pukul 5 sore kawan-kawan selanjutnya setelah pukul 6 sore burung peliharaan kita ini dapat kembali dimasukkan ke dalam rumah dan dilakukan pengerodongan serta diulangi proses pemasteran selama 1 sampai 2 jam kawan-kawan dengan rutinitas seperti yang saya jelaskan tadi Insya Allah burung peliharaan kita akan cepat menjadi gacor kawan-kawan kemudian saya juga akan memberikan tips kepada kawan-kawan untuk memilih ciri-ciri burung cicak hijau yang mini yang baik apabila kawan-kawan membeli dari embyokan pertama kawan-kawan dapat memilih bentuk tubuh yang proporsional atau bentuk tubuh yang paling gagah diantara burung lainnya yang berada di diembyokan warna disamping itu kawan-kawan juga harus memperhatikan burung yang lincah dan memiliki kesehatan yang baik kawan-kawan apabila burung ini lincah dan agresif apabila diembyokan sudah bisa dipastikan kalau kondisi kesehatan burung tersebut dalam keadaan baik tentunya kawan-kawan dalam memilih burung bakalan atau burung bahan cuca hijau mini ini di embyokan kawan-kawan ingin memelihara yang jantan kawan-kawan karena cuca hijau mini jantan memiliki suara yang lebih bervariasi dan mampu menirukan bunyi suara kicau burung lainnya kawan-kawan sedangkan cuca hijau mini yang betina itu memiliki bunyi yang monoton kawan-kawan nah untuk membedakan cuca hijau mini dengan cuca hijau betina saya akan memberikan tips yang singkat dan akurat kawan-kawan jadi untuk burung cuca hijau jantan itu memiliki topeng di wajah dan dibawah dagunya kawan-kawan itu berwarna hitam sedangkan untuk cuca hijau mini betina itu tidak memiliki topeng berwarna hitam dibawah paruh dan sekitar wajahnya kawan-kawan jadi hal itu sangat mudah untuk ditentukan jadi kawan-kawan tidak akan sulit untuk memilih jantan dan bikinanya kawan-kawan terakhir saya akan berbagi sedikit informasi kepada kawan-kawan di comania dimanapun berada tentang kisaran harga burung cuca hijau mini ini kawan-kawan untuk di wilayah saya sendiri di Provinsi Riau untuk harga burung cuca hijau mini yang kita beli dari Ombyokan atau sudah pasti burung tersebut masih bakalan atau bahan harganya berkisar sekitar 80-120 ribu rupiah saja kawan-kawan untuk yang jantan biasanya untuk yang betina itu jarang sekali kawan-kawan kalaupun ada mungkin harga si betina ini lebih murah daripada jantannya kawan-kawan itu berkisar antara 50.000 sampai 60.000 saja kawan-kawan untuk perekornya sedangkan untuk burung cuca hijau mini jantan yang sudah gacor itu bisa dibanderol dengan harga 200-250 ribu rupiah saja kawan-kawan itu informasi tadi adalah untuk wilayah tempat tinggal saya mungkin ada sedikit perbedaan tapi saya yakin tidak akan berbeda jauh di wilayah kawan-kawan masing-masing mungkin itu saja yang dapat kita bahas dalam video kali ini kawan-kawan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat saya menyampaikan saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui kawan-kawan di comania dimanapun berada tujuan saya membuat video ini adalah untuk berbagi informasi dan pengetahuan serta pengalaman jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap dalam membuat video ini kawan-kawan selanjutnya saya mohon dukungan kepada kawan-kawan semua silahkan like subscribe dan share video saya sebanyak banyaknya kawan-kawan apabila video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dalam konten saya saya memiliki misi untuk mengenalkan seluruh burung kicau Indonesia kepada dunia kawan-kawan mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan video saya karena tujuannya hanya untuk berbagi informasi dan pengalaman salam hormat dari saya tanjung kicau di pekan baru kawan-kawan salam nustari kicau mania salam satu hobi dari hobi kita jadi saudara kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati